Hai semangat berjuang apa kehilangan kehilangan pacar ini mau ngerjain apalagi ini jawabnya harus sepakat kalau mulai ini baik-baik sehat Alhamdulillah kita punya beberapa pertanyaan dari para netizen dan juga dari Google search boleh Pak dibuka dari yang pertama dulu dari pertama ya siapa Oh siapa Lilik Kurniawan nah baik saya sekarang menjadi sekretaris utama BNBB nah sebelumnya memang banyak sekali mulai dari direktur kemudian dari deputi sudah saya jalani baik kita lihat yang kedua ya oke apa kepanjangan BNBB BNBB adalah badan nasional penanggulangan bencana jadi ini adalah selembaga setingkat kementerian yang dibentuk tahun 2008 dan bertugas untuk menangani bencana di Indonesia baik sekarang pertanyaan berikutnya ya oke apa apa aja bencana di Indonesia Indonesia itu adalah laboratorium bencana dia bukan supermarket bencana karena kita tidak pernah jualan bencana nah di Indonesia bencana itu dikelaskan kemudian ada empat kelas yang satu adalah bencana alam terkait dengan geologi ini ada vulkanologi ada gunung meletus kemudian juga ada gempa bumi ada tsunami kemudian yang kedua adalah bencana yang terkait dengan hidrometrologi basah hubungannya dengan banjir kemudian tanah longsor yang ketiga adalah hidrometrologi kering ini hubungannya dengan kebakaran hutan dan lahan kemudian yang terakhir yang keempat adalah bencana non alam nah seperti sekarang ini pandemi COVID-19 ini bagian dari bencana non alam kita masuk lagi ya baik berikutnya wah panjang banget nih pertanyaannya apa kehilangan kehilangan pacar pas lagi sayang-sayangnya termasuk bencana wah ini dia ini kalau kita lihat ya filosofi bencana itu adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian kerugian baik harta benda maupun kerugian nyawa tapi kita selalu mikir terus nih terbayang-bayang ini buat orang-orang yang lagi sayang-sayangan gitu lanjut ya wah ini apa sih kerjaannya BNPB BNPB itu ada tiga kalau dilihat bagaimana pada saat sebelum ada bencana karena dia melakukan upaya-upaya untuk pencegahan untuk mitigasi untuk kesiapsiagaan kemudian yang kedua adalah kalau terjadi bencana kita segera turun ke lapangan kurang dari 24 jam BNPB harus ada di lapangan kemudian yang ketiga setelah itu bagaimana kita membangun kembali secara fisik secara ekonomi secara sosial itu kita lakukan nah inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di BNPB baik ya lanjut ya oke wah ini apa sih sebenarnya bedanya BNPB dan Basarnas nah kalau kita lihat dalam siklus penanggulan bencana itu bencana itu kan tadi ada tiga ya jadi sebelum ada bencana apa yang dilakukan pada saat bencana apa dilakukan dan setelah ada bencana apa yang kita lakukan itu tugas-tugas yang dilakukan BNPB jadi komplit dari A sampai Z bedanya dengan Basarnas apa? Basarnas lebih banyak ada di tengah-tengah pada saat ada situasi bencana ada masyarakat yang hilang ada masyarakat yang harus dicari harus ditolong ya riskinya penyelamatannya dilakukan oleh Basarnas baik ya lanjut ya waduh apa itu tas siaga bencana? tas siaga bencana ini adalah tas yang berisi barang-barang untuk situasi darurat nah kita harapkan tas bencana itu dimiliki oleh setiap orang, setiap keluarga yang memang mereka ada di daerah rawan bencana tas ini wadib di bawah sehingga mereka pada saat mereka butuh makanan, butuh minuman tidak kesulitan karena mereka sudah bawa termasuk barang-barang penting itu bisa ditaruh di tas siaga itu supaya mereka tidak terpikir wah nanti ijazah saya dimana ya kemudian sertifikat rumah saya ada dimana ya ini bisa dimasukkan disini ini bagian dari tas siaga bencana mana saja yang menjadi bagian dari tas siaga bencana ini tasnya, tas itu yang penting adalah tempat yang kuat jadi bisa dipakai dibawa kemana-mana saya akan pilih apakah roti ini bagian dari tas siaga bencana dan ini kita butuhkan pada saat situasi darurat kita masukkan disini kemudian yang kedua kotak untuk kecil untuk P3K ini yang menjadi bagian dari tas siaga kemudian ini ada peluit peluit itu penting bagi kita untuk memberitahu kita pada saat ada situasi-situasi bencana kita bisa sampaikan ke orang-orang yang bisa membantu kita ini kalau tidak salah ini senter ini harus menjadi bagian dari tas siaga bencana kemudian peralatan untuk mandi kita masukkan disini kemudian obat-obatan, masker dan sebagainya ini kita masukkan kita perlu baju kemudian celana untuk kemudian kita ganti kalau ada situasi darurat ini juga akan masuk disini nah kemudian makanan siap pakai makanan siap pakai makanan siap saji yang bisa kita segera konsumsi itu juga harus kita masukkan dan ini harus kita siapkan oke paling tidak ini yang harus harus ada ya jadi kalau yang lain seperti buku kemudian juga mainan ini tidak perlu kita masukkan semuanya tetapi kalau nanti masih ada sisa di tempat kita menggunakan dan ini kita anggap sebagai bagian dari hidup kita ya nggak apa-apa kita masukkan tetapi paling tidak tadi yang saya sudah masukkan di dalam tas siaga bencana inilah yang kemudian wajib kita bawa kita lanjut ya di tempat di tempat oke wah ini dia pertanyaan yang susah nih Mars Tangguh tidak semua orang tahu Mars Tangguh Mars Tangguh ini adalah lagu penyemangat kita semua diciptakan oleh Profesor Samsul Ma'arif beliau adalah kepala BNBB yang pertama waduh oke saya mau nyanyi ya semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan gerak terpadu pemerintahnya masyarakat dan dunia usaha demi negara wujudkan cita menuju ke tangguhan bangsa menghadapi bencana nah saya kira itu lagunya oke baik kita lanjut ya pertanyaan berikutnya ya waduh apakah lilik kurdiawan bisa pantun wah ini saya harus harus bikin dulu ini pantunnya seperti apa menangani bencana di pasar minggu emang ada bencana disana oke nanti saya lanjut ya yang lain ya apa enaknya kerja di BNBB nah kalau saya saya enak karena bagi saya suatu tantangan itu menjadi sesuatu yang penyemangat dan menurut saya jadi enak disitu tidak semua orang berpikir begitu ada yang enak itu kalau tiba-tiba mereka bisa dinas ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang indah begitu kalau di BNBB dinasnya adalah di tempat bencana atau di tempat-tempat yang berpotensi bencana tetapi menjadi enak pada saat banyak orang yang berekspektasi kita mampu melakukan itu itu bagi saya itu enaknya disitu lanjut ya oke oke wah apa yang terjadi kalau BNBB tidak ada nah kalau BNBB tidak ada tentu tidak ada instansi yang akan mengkoordinasikan penanggulangan bencana di Indonesia karena sekarang ini yang menangani bencana banyak sekali ada 23 kementerian lembaga yang semua terkait dengan penanggulangan bencana nah dalam penanganan bencana harus ada komandannya dan komandannya selama ini perannya dipegang oleh BNBB nah ini yang kemudian saya perlu sampaikan kalau tidak ada komandannya tidak ada BNBB semua orang melakukan hal-hal penanganan bencana belum tentu itu efektif dan efisien maka saya berharap sebenarnya pada saat sekarang ini ada revisi undang-undang penanggulangan bencana saya berharap BNBB masih tetap ada di sana supaya kita semua bisa dikoordinasikan oleh BNBB dan BNBB juga melakukan upaya-upaya sebagai komandu sebagai komandan ya pada saat situasi darurat ya itu yang kemudian harus ada maka kalau tidak ada BNBB sedih juga karena kita adalah laboratorium bencana bencana ada di sekitar kita dan itu banyak sekali tidak ada yang melindungi masyarakat kita di sana dari ancaman bencana lanjut ya saya jawab ya oke wah apa itu Inaris jadi Inaris itu adalah bagian dari pelayanan publik yang dimiliki oleh BNBB pada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia untuk tahu apa ancaman bencana yang ada di sekitar mereka mereka yang ada di Papua mereka yang ada di Aceh di Kalimantan di Sulawesi bahkan di Jawa itu bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan informasi itu itulah Inaris lanjut ya waduh apa moto BNBB yang cocok menurut kelilik kurniawan BNBB itu adalah lembaga yang harus melindungi masyarakat dari ancaman bencana jadi kalau menurut saya moto BNBB adalah sarana untuk mewujudkan ketangguhan bangsa itu menurut saya karena dengan menjadi bangsa yang tangguh ya maka apapun bencana yang ada di sekitar kita kita mampu melalui itu dengan baik ini seperti berarti sekarang zamannya COVID-19 itu kita harus living harmony with COVID-19 sama dengan ketangguhan tadi dan BNBB menjadi sarana untuk itu menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana lanjut ya lanjut ya baik baik yang terakhir saya kira wah apa tantangan BNBB menurut Lili Kurniawan ya BNBB itu bekerja untuk menangani bencana tentu dalam menangani bencana ini tantangannya sangat besar sekali karena tidak semua orang ini mengerti mengenai penanggulaan bencana apa yang harusnya mereka lakukan mana kala mereka tinggal di daerah rawan bencana kemudian dari sisi pemerintahnya juga belum semuanya punya pemandangan yang sama punya pemikiran yang sama mereka masih bicara mengenai bagaimana masing-masing sektor itu bekerja ini menjadi tantangan bagi BNBB nah sekarang ini tantangan yang ada di depan mata kita adalah bagaimana lingkungan kita itu rusak kalau lingkungan kita rusak seberapa besar sampai seperti apapun yang dilakukan oleh BNBB tidak akan mampu untuk kemudian mencegah bencana itu terjadi karena kita itu hidup di daerah rawan bencana dan negara kepulauan Indonesia itu terbentuk dari pertemuan lempeng tektonik dunia yang ujungnya adalah gempa bumi jadi negara kita itu dibentuk dari gempa bumi itu sendiri kalau kita kemudian tidak melakukan apa-apa maka masyarakat kita yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana dia akan jadi korban nah ini adalah tantangan besar bagi kita melindungi sekenap bangsa dari ancaman bencana saya hanya berpesan saja siapapun anda yang menonton acara ini anda harus menjadi bagian dari solusi bangsa ini bencana hanya salah satu saja dari masalah itu tetapi kita bisa melalui penanganan bencana dengan baik kalau kita bisa bekerja sama dengan baik kita harus bersama-sama apapun pekerjaan kita apapun keahlian kita pasti punya kontribusi dalam penanganan bencana seperti Covid-19 ini walaupun kita hanya di rumah saja itu menjadi salah satu solusi dari penanganan Covid-19 kita tidak kemudian mengirimkan berita-berita hoax ke tempat-tempat kita yang lainnya kita mendapatkan itu dari sumber-sumber yang berbeda kita tidak meneruskan itu itu juga menjadi solusi jadi sekarang ini kita harus menjadi solusi bagi bangsa ini